Musik Positif banget anaknya ya, cuman sepertinya ya ini yang agak positif gitu ya. Selain, apa ya, mungkin menjaga, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi supaya kitanya juga, apa namanya, kayak jaga jarak dan lain-lain. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kan juga buat menjaga orang lain gitu kan. Termasuk juga keluarga terdekat dan orang-orang yang cintai. Mungkin, apa ya, karena aku kan juga penyintas COVID juga. Jadi, apa namanya, mungkin kalau ada teman yang akhirnya share di media sosial, kalau dia sedang positif COVID, biasanya sih aku kayak sesimpel buat nanya keadaan atau memberikan semangat aja sih gitu. Nah, apa ya, ya hal-hal kecil yang bisa kita bantu sih gitu. Terus, mungkin kalau misalnya kita lagi di era pandemi ini kan pasti banyak yang berdampak. Ya kan, mungkin teman-teman yang entah kehilangan pekerjaan atau yang lain-lain gitu. Nah, kita yang mungkin masih diberikan anugerah bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang lah gitu. Kasarnya gitu, ya bantu aja hal kecil apapun entah itu untuk donasi ke orang-orang yang emang-emang membutuhkan gitu. Oh, postingan mungkin di sosial media, menggunakan sosial media dengan baik dan benar gitu. Mungkin nggak harus yang terlalu perici lah atau apa gitu, atau hal-hal yang enteng. Jadi ketika orang ngeliat sosmed atau apalah itu gitu kan, ngeliat plastikan kita jadi agak terhibur atau apa. Kita mau memberikan rekomendasi, ya balik lagi di sosial media, rekomendasi-rekomendasi ke teman-teman gitu. Jadi yang selama ini isolasi atau lagi isolasi atau lagi di rumah aja gitu. Atau ya sesimpel nanyain ya keadaan aja sih ke orang-orang yang udah jarang ketemu gitu-gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.